Kaling sensitif disentuh dalam ucapan-ucapan yang arogan oleh HWK oleh karena itulah kita merasa sakit hati dengan ucapan itu kita tidak pernah mempermesalahkan apa agama dari Pak HWK kita tidak pernah membicarakan apa pekerjaan Pak HWK kita tahu beliau di DPD kita tidak pernah minta terlalu banyak kepada dia tapi jangan pernah dia sampai mempermasalahkan keyakinan kita masyarakat Nusa Penidak itu dasarnya itu dasarnya kenapa kita sampai turun melaksanakan aksi damai jadi apa yang dilakukan itu adalah menyinggung perasaan masyarakat Nusa Penidak pada khususnya dan menyinggung perasaan masyarakat Bali ada hal-hal yang semestinya dilakukan karena beliau adalah membidangi hukum semestinya fokus pada pekerjaan membidangi hukum bukan masuk ke ranah-ranah yang bukan bidangnya ini yang sangat kita sesalkan maka dari itu tetap santun sebelum acara orasi damai yang dilakukan oleh rekan-rekan kita tetap suasana kelukung menjadi tidak nyaman oke sepakat kami menikah bersama oke kita komitmen bersama jadi fokus pada tiga aspirasi kita sekarang pertama itu adalah pasti kan pertama kita yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada AWK setuju yang kedua polisikan AWK yang ketiga turunkan AWK dari DPD tadi setuju oke selanjutnya ini makin durusan Pak Mekal selanjutnya Pak Dek sebagai perwakilan dari generasi muda kemudian Pak Mekal mewakili dari konser perbekal dan Kecamatan Nusa Penida durus jalan atur terima kasih Om Suhasih Astu Om Suhasih Astu Majang Reng Bapak Wadis Bapak Kepala yang saya hormati persajarannya yang sudah bersedia menerima kami di Monumen Puputan Drunggung mungkin apa yang seperti yang disampaikan sama Koordinator Aksi Damai Penyampaian Aspirasi itu bujol sekali kami berada di sini bersama warga elemen seluruh masyarakat Nusa Berida adalah menyampaikan Aspirasi apa yang telah dilakukan oleh Aweka itu setuju? yang pertama-tama yang membuat kami sakit hati itu adalah peleceh apa yang menjadi penyungsungan kami di Nusa Penida yaitu hidil bentari-bentari kami sani melinggi-melinggi kering beneran pet di Pucamundi itu dikatakan makhluk oleh Aweka kami tidak terima setuju setuju kami tidak terima setuju setuju tolah Aweka datang Gunungan Perida setuju setuju jangan sampai Aweka menjaukan kakinya Gunungan Perida dalam kapasitas apapun juga setuju setuju sebetul apakah siap menjaga tanah Nusa Penida dari orang-orang botol seperti itu dari orang-orang buruk seperti itu siap perlu di sampaikan sebetul di Dian Sarangasami masyarakat Kelungkung masyarakat Bali yang hadir di sini para pejabat pihak terkait mengapa kami tolak Aweka untuk datang ke Nusa Penida yang pertama-tama seperti apa yang kami sampaikan itu adalah mereka dia sendiri Aweka sudah menyakitkan kami membuat kami kecewa membuat kami marah oleh karena ini kami anggap mereka orang bodoh orang nista daripada kami maka kami orang nista orang bodoh orang jelek seperti itu tidak usah datang ke Nusa Penida apalagi bersembahyang itu tidak kami inginkan kemarin malam mungkin Bapak Ibu Mekasami uning apa OCH-nya di media sosial yang disampaikan oleh Aweka tersebut yang kembali membuat hati kami sakit rasanya di dada ini dia mengatakan kami hanya segelintir orang yang menolak dia untuk datang ke Nusa Penida sekarang kami buktikan ini hanya perwakilan kami hanya beberapa dari unsur adat dari unsur pemuda dari unsur pengepen pura panit pura dan sebagainya hanya bagian kecelentang kami saya selaku ketua pura berbegal menaruhkan jabatan saya kalau karena ini saya harus keluarkan jabatan berbegal dan bali secara dan bali secara umumnya sampai berani mengatakan ide berdarah-berdarah ini melinggih berita juga dikatakan makhluk itu manusia yang biadak manusia yang tidak bermoral oleh oleh karena itu kembali lagi saya tegaskan semeton saran sami mudah-mudahan didengar ini secebak Nusantara Bali khususnya semeton di tiang yang ada di Nusa Penida jangan sampai coba-coba WD Karna untuk menginjakkan kakinya di tanah Nusantara tolong ingat WN siap siap menjaga Nusantara siap menjaga tanah Bali kembali saya tegaskan siap menjaga ide susunan sangat melinggung di kira Nusantara oke suksibel dan perintah yang sampaikan disini apa yang disampaikan oleh kundingator tadi bahwa ada beberapa tuntutan di kami yang akan kami sampaikan secara resmi macam supaya bisa dilanjutkan dalam ranah yang lebih tinggi yang pertama itu adalah mungkin dia sendiri yang memuduk keras apa yang disampaikan oleh AWK oleh karena itu karena sudah menyakitkan hati kami perasaan kami maka kami sepakat menyatukan pikiran menyatukan persepsi dan yang paling penting lagi menyatukan langkah bagaimana sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama bahwa AWK segera diturunkan dari anggota DPD RI karena menurut kita semua menurut kami yang Dusa Penidah AWK tidak layak lagi menyandang gelar sebagai anggota DPD sebagai perwakilan kami di Bali khususnya di Dusa Penidah mulai mulai sekarang mohon ingat jangan sampai kembali dan tegaskan jangan sampai AWK bisa menginjakkan kakinya di musah berhidup apalagi nanti kalau seandainya Bapak Ibu yang dihormati di sini majang dari Bapak Bupati majang dari Bapak Kepulres sesuai dengan dundudan kami kalau seandainya dundudan kami hari ini tidak ditandai lanjuti baik itu secara ukum maupun kode oleh MD3 mohon izin Bapak Bupati dan Bapak Kepulres kami akan tunjukkan diri kami akan datang lebih banyak lagi ini hanya sebagian kecil sebagian kecil ini perwakilan kami menghormati Bapak Bupati kami menghormati Bapak Bupati dalam pandemi sepertarang ini kami harus ikuti protokol sehatan sehingga kami perwakilannya kami datang tapi mohonkan supaya didengar oleh seorang AWK kami bukan sedikit kami bukan segelintir kalau perlu seandainya apa yang menjadi tentunya kami nanti dina terpenuhi kami akan gerakan seluruh masyarakat Nusa Penira untuk datang kembali setuju siap terima kasih itu itu yang tunjukkan kami yang pertama dan tunjukkan kami yang dua kita dari Nusa Penira mengajak seluruh masyarakat Bali seluruh nusantara bahwa kita tidak percaya lagi tunjukkan mohon tidak percaya terhadap AWK sehingga nanti mereka tidak bisa dia sendiri tidak bisa bergerak dalam bidang putih itu yang mencari asuman kami selanjutnya seperti apa yang disampaikan tadi bahwa kami akan melaporkan ini ke polisi yang tadi disampaikan itu kami akan polisikan dia kami akan tentunya harapan kami agar pendidikan hukum bisa bertindak secara adil karena disini kami berkumpul bersama-sama siapa yang saya sampaikan berpikir dan bersesai bersama melalui langkah agar keadilan ini ada di dunia ini khususnya di Kepunen Ruk khususnya di Nusa Penidah oleh karena itu sekali lagi mohon Bapak Upati dan Bapak Kepurus serta jajaran semua atau pihak-pihak yang terkait yang ada disini karena banyak sudah mereka AWK melecerkan instansi yang lain komponen kemudian yang lain tolong yang berharap mari bergerak bersama kami apa yang kami sampaikan itu mudah-mudahan bisa terpenuh sekali lagi kami tegaskan kalau seandainya tuntutan kami tidak terpenuhi kami akan membawa sebetul kami ke mungkin tidak dikonggung saja tetapi di seluruh Bali kami akan paham semua karena perlu Bapak Ibu ketahui penyiuan penyusungan dalam pet tidak hanya di Nusa Penidah di seluruh Bali dimanapun ada di seluruh Nusantara dimanapun ada maka kami akan mengajak mereka bergerak untuk mencari keadilan di Bali ini di gelunggung ini mungkin demikian yang saya sampaikan sekali lagi tenturan kami tolong diperjimbangkan dan ditindaklanjuti mulai hari ini kalau bisa secepat-cepatnya agar akan terjumpa dari anggota DPD Jangan menunda-dunda tolong-dolong lakukan sanksi kodok etik sesuai dengan aturan perundangan sesuai dengan undang-undang yang mengajak ke MD3 yang langgan secara re itu harapan saya ingin sebetul tidak sama-sama di tiang dari golongan generasi setengah dua setengah muda saya tetap mengharapkan bahwa sebetul tidak tetap semangat tetap mengawal ini tetap bersama kami disini mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih yang lanjutkan ini dari perwakilan generasi muda Nusa Pelidak makanya yang tadi bilang bahwa kami datang dari golongan pengelisir kami ada jauh kami datang dari golongan tua kami datang dari golongan muda mungkin untuk lebih lanjutnya kami datang penambah dari golongan anak-anak juga tidak perlu yang perlu Bapak ketahui disini bahwa kami ada sesuai dengan apa yang kami sampaikan kami hadir tiang sendiri selaku koordinator provokal ada BDS seluruh penidak perwakilan majelis juga ada kami bersama semua hadir disini panitia pura pengepondangan sebagainya majelis alit bersama kami juga disini seluruh kebenaran masyarakat ada disini jangan main-main WK kalau tidak ingin kamu itu enyah dari bumi berdiri ini mungkin demikian terima kasih Om terima kasih tetap semangat kita tangkap AWK tangkap AWK turunkan AWK tetap tetap kita usul pak kemuliaan untuk memenjarakan AWK sesuatu yang dari generasi muda Nusa Penidak datang ke sini bersama terus pengelisir dan intinya catat lain adalah menyatakan sikap atau keresahan kami sebagai warga Nusa Penidak yang terketuk tertusuk tercapit-capit oleh mulut harimau nya AWK yang gak tentu arahnya kemana sehingga sampai sugeri pukulun ide sesunan kami yang ada di Nusa Penidak itu diobat David dalam mati dilecehkan kita tangkap AWK begitu tadi sudah penyampaian banyak yang disampaikan sama Jero Mokal Tiang dari Nusa Penidak yang memakili pelisir-pelisir Pakasami generasi apa namanya perbekal dan penelisadat pengempuan juga pengempuan pura banyak juga menyampaikan nah Tiang disini kami disini adalah menyampaikan kepada Bapak Bupati selaku warga Nusa Penidak dan selaku pimpinan kepemerintahan di Kabupaten Kukum kita bersama-sama memohon kepada Bapak Bupati untuk mengawal permasalahan ini kasus ini ke DPD kita memohon menuntut Kabupati agar bergerak dan mengawal kasus ini ke DPD pusat biar AWK segera diturunkan agar AWK segera dinonaktifkan dari kepemerintahan setuju ya terus buat Pak Kapolres yang terhormat kami dari masyarakat Tuhan Penidak memohon keadaan tugas dan mengunang sepenuhnya untuk menangkan AWK itulah mengunang sepenuhnya dari pihak kepolisian kami menuntut pihak kepolisian segera menangkap AWK dan memencarakan AWK itu tuntutan dari kami karena manusia apapun di negeri ini di dunia ini tidak kebal dari hukum setuju itu tuntutan dari kami sebagai warga Nusa Penida dan harapan kami cetusan kami jika tuntutan kami dari masyarakat Nusa Penida tidak dilaksanakan atau tidak dikawal kami dari masyarakat Nusa Penida akan lebih banyak dan mengerakkan masyarakat untuk bertemu setuju 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 AWK AWK segera ditangkap penjarakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati